Kalo ngomongin mitologi gak seru rasanya kalo ngebahas makhluk-makhluk superior dan anehnya Kurang afdal gimana gitu? Makhluk superior yang dimaksud ya biasanya para dewa Kalo makhluk anehnya biasanya para monster Para monster yang ada di setiap mitologi, folklore, meskipun seringkali aneh dan serem Tapi punya daya tarik tersendiri yang cukup kuat Yang bisa bikin kita penasaran Monster-monster kayak Ketulu di mitos Ketulu Siren di mitologi Yunani Fenrir di mitologi Nordic Apophis di mitologi Mesir Atau bahkan SCP Monsters di web fiction yang beberapa kali pernah aku bahas Mereka tuh alluring in a strange way Nah video kali ini aku meruntukkan untuk membahas monster-monster dari mitologi Mesopotamia Salah satu peradaban tertua di dunia Kitab-kitab Mesopotamia kuno mencatat ada lebih dari 100 makhluk Tapi kali ini akan aku cover yang paling terkenal aja Yang perannya cukup penting dari masa ke masa Kira-kira ada yang udah kalian tau? Musyusu Musyusu Buat pecinta Disney Pasti udah gak asing sama sosok ini Sohib ikripnya Mulan yang cute ini Kalo di mitologi Mesopotamia Jauh deh dari kata cute Musyusu atau Sirusu atau Sirush atau Musyuxu adalah makhluk mitologi hybrid Dia punya dua tanduk di kepalanya Ekornya panjang, kaki depannya mirip singa, kaki belakangnya mirip cakar elang, dan lidahnya kayak ular Nama Musyusu berasal dari bahasa Akkadia Musus berarti ular kemerahan Sering juga diterjemahin jadi ular ganas Ternyata Musyusu ini salah satu makhluk mitos tertua dalam sejarah Berasal dari milenium ketiga sebelum Masahi Dia digambarin sebagai pelayan setia Marduk dan bertugas menjaga pintu masuk ke kuil Marduk di Babylonia Mungkin kita belum pernah bahas Dewa Marduk secara spesifik ya Jadi Dewa ini tuh keturunannya Dewa Enki, sang Dewa Pencipta, dan istrinya Damgal Nuna Dalam Epos Enumaeles, yaitu mitos penciptaan Babylonia Marduk pake panah, tongkat, dan jaringnya berhasil ngalahin monster laut purba Tiamat dan pasukannya Nah, jadi Tiamat tuh punya semacam pasukan yang isinya makhluk-makhluk kekacauan gitu Setelah Marduk ngalahin Tiamat, dia membelah tubuh Tiamat jadi dua dan menciptakan langit dan bumi dari sisa-sisanya Dia juga ngambil beberapa makhluknya Tiamat, termasuk Musyusu yang akhirnya dia tunggangi sebagai naga pribadinya Makanya, Musyusu ini makhluk yang penceritannya sering zaman tidak lepas dari Dewa Marduk Selain itu, Musyusu juga berperan sebagai penjaga para dewa Dia punya makna simbolis dalam budaya Mesopotamia Makhluk ini sering juga dikaitkan dengan air dan kesuburan Dua elemen penting dalam pertanian Mesopotamia Ekor ular Musyusu dianggap mewakili perairan sungai Tigris dan Efrat yang memberi kehidupan Sayapnya melambangkan angin yang membawa hujan dan menyehatkan tanaman Musyusu ini juga punya hubungan dengan kedudukan raja di Mesopotamia Makhluk ini sering digambarkan pada segel dan monumen kerajaan Posisinya cukup penting dalam ikonografi kerajaan Di zaman dulu, umumnya raja kan dipandang sebagai wakil para dewa di bumi Dan peran Musyusu sebagai penjaga para dewa jadi India simbol yang tepat nih buat kedudukan raja Penggambaran makhluk ini bisa ditemui dalam karya seni dan sastra sepanjang sejarah Mesopotamia Salah satu yang paling terkenal bisa ditemui di gerbang Ishtar di Babylonia Pada pertengahan abad ke-6 sebelum masehi, Raja Nebuchadnezzar II yang memerintah tahun 604-562 sebelum masehi Dia membangun gerbang masuk ke Babylonia Gerbang ini didedikasikan untuk Ishtar, Dewi Cinta dan Perang Dan merupakan salah satu bangunan yang paling mengesankan di Babylonia kuno Dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan kota Baik gerbang dan jalan menuju kota dihiasi dengan ubin kaca dan relief Musyusu Juga ada singanya Dewi Ishtar dan bantengnya Dewa Adat Nah saat ini sisa-sisa gerbang ini disimpan di Museum Pergamon di Berlin, Jerman Musyusu ini tetap jadi simbol penting dalam budaya dan mitologi Mesopotamia Basmo Ular berbisa Akadia, itulah Basmo Ular bukan sembarang ular tapinya Basmo digambarin sebagai ular bertanduk yang punya dua kaki dan juga sayap Dia juga punya enam mulut dan tujuh lidah Ngeri banget dah, pasti gampang bokis Bersilat lidah Nama Basmo dalam bahasa Akadia Kalau ngikutin konstelasi Babylonia yaitu ini Mul di Nirmus Setara dengan Hydra di mitologi Yunani Dalam The Return of Ninurta to Nippur, puisi yang ditujukan buat Dewa Ninurta Basmo diidentifikasikan sebagai salah satu dari 11 warriors yang dikalahkan sama Ninurta Basmo ini diciptakan di laut sama Tiamat dalam mitos penciptaan Enuma Elis Dan panjangnya 62 mil atau setara dengan hampir 100 ribu meter Menurut beberapa mitos Assyria, Basmo makan ikan, burung, keledai, dan manusia Sehingga para Dewa nih terganggu sama kehadirannya dan mereka pun ngirim nergal atau palil Yaitu pawang ular buat ngalahin Basmo Akazu Iblis wanita pembawa demam dan wabah penyakit di mitologi Akadia Terus diadaptasi ke mitologi Babylonia Dia nih sangat ditakuti di Mesopotamia kuno Karena selain bawa penyakit, Akazu juga punya sifat sangat jahat Nama Sumerianya adalah Dimekor Dia ini adalah salah satu dari tiga iblis wanita Labasu, Labartu, dan Akazu Akazu juga dikenal sebagai The Caesar atau sang penangkap Mangsanya yang ditangkap gak akan pernah selamat Pasti akan mati Lamastu Resenya kalau udah bahas Akazu kurang afdol kalau gak bahas Lamastu juga ya Sebenernya Lamastu ini pernah aku ceritain di video aku yang ngebahas vampir Mungkin ada yang masih inget? Aku ulang disini ya Di mitologi Mesopotamia, Lamastu tuh iblis wanita yang terkenal Suka makanan bayi pada saat ibunya gak ada Bukan cuma bayi yang udah lahir Dia juga makanin bayi yang belum lahir, yang masih di dalam kandungan Tapi lebih sering ke bayi yang lagi proses menyusu Biasanya diculik, dihisap darahnya, dan digerogoti tulangnya Gak cuma itu, dia suka gangguin manusia yang lagi tidur Bawa mimpi buruk, dan juga kayak Akazu Dia suka bawa penyakit juga kematian Biasanya dia dilawan sama Pak Zuzu, saingan abadinya Lamastu ini putri dari Dewa Langit Anu Bentuknya hybrid kayak yang lain Kepalanya mirip singa betina, tubuhnya berbulut, lingannya kayak keledai Kakinya kaki burung dengan cakar yang tajam Panjang dan runcing-runcing Dia sering digambarkan menyusui babi dan anjing sambil megang ular Dan berdiri di atas keledai Lamastu ini punya tujuh nama dan digambarin sebagai tujuh penyihir Dia sering dimiripin sama iblis Lilith dalam mitologi Yahudi Huawa Disebut juga Humbaba Humbaba ini ngingetin aku Ke aku-akunya Crash Bandicoot ya Humbaba Tau gak sih? Digambarin sebagai sosok yang setara dengan raksasa, ogre, bahkan iblis Sebenernya sih dia bukan raksasa barbar ya Dia ini cuma makhluk yang punya kekuatan supranatural Penguasa yang hobi dengerin musik di kerajaannya Kisahnya yang paling terkenal itu berkaitan sama Gilgamesh Buat epos Gilgamesh udah pernah aku cover ceritanya full? Cek video kayak gitu ya Dalam edisi standar Babylonia Humbaba dinarasikan seperti ini Humbaba suaranya bagaikan air bah Ucapannya adalah api Nafasnya adalah kematian Siapakah yang berani memasuki hutannya? Humbaba punya kekuatan yang gak terkalahkan Yaitu kekebalan Rahasia kekebalannya ini adalah Dia punya tujuh lapis aura Nah kebetulan Humbaba ini penjaga hutan Cedar Tempat Gilgamesh sama Enkidu berpetualang Tujuan mereka di hutan ini tuh Mereka pengen bawa pulang kayu dari pohon Cedar Yang ada di hutan ini Ada beberapa versi mengenai cerita pertemuan mereka ini Tapi aku ambil dari versi yang paling umum aja ya Setelah Gilgamesh dan Enkidu nyampe ke hutan Cedar Mereka denger awuman Humbaba Yang mereka samain dengan suaranya adat Dewa cuaca Mesopotamia Menggelegar gitu lah Pas Humbaba ngeliat Gilgamesh dan Enkidu nebang salah satu pohon Humbaba yang punya kekuatan supranatural Ngelepasin salah satu auranya Buat bikin mereka pingsan Habis itu mereka pun berantem Di tengah-tengah pertempuran Gilgamesh sempet ragu nih mau bunuh Humbaba Tapi Enkidu terus ngomporin dia buat bunuh Akhirnya Humbaba pun terbunuh Tindakan mereka ini kemudian bikin para dewa marah Dan pada akhirnya menyebabkan kematian keduanya Kululu Saingannya aku amen nih Kepala sampai pinggangnya itu manusia Pinggang ke bawah berbentuk ikan Kululu ini tuh salah satu dari sebelas keturunannya Tiamat berdasarkan Enuma Elis Manusia ikan dari mitologi Mesopotamia ini Diakini menjamin kesuburan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam usaha ekonomi Dia melambangkan air dan kelimpahan Karena kan ya penggabarannya manusia ikan yang hidup di air Air itu kan berkah Manusia tuh gak bisa hidup tanpa air Jadi fungsi dan tugas utama si Kululu ini di mitologi Mesopotamia adalah Dia membawa air dari langit dan gunung-gunung Dia juga memastikan kelimpahan baik hal dalam kekayaan Ataupun hasil pertanian Jadi sebenernya persimbolannya ini punya deep meaning Alias makna yang mendalam Setengah manusia, setengah ikan Menyimbolkan hubungan antara daratan dan air Serta keseimbangan antara alam eksistensi yang berbeda Patung-patung Kululu bisa ditemuin di Kuil Nabu di Nimrud Kalau penggambarannya bisa ditemuin di tembok-tembok istana dan juga di Kuduru Lamasu Terkenal sebagai patung yang sering ada di pintu masuk istana Atau gerbang benteng Atau tempat-tempat spesial Mirip kayak Singa Shishi Patung penjaga yang biasanya berpasangan Ada dua Awalnya Lamasu ini berakar dari Dewi Sumeria Lama Dewi Pelindung Ashur Assyrian Protective Deity Dewi Lama berperan sebagai Dewi Perantara Antara orang yang berdoa dengan Dewa Penggambaran dan patungnya tuh seringkali ngangkat kedua tangannya kayak pose lagi berdoa gitu Nah di jaman Ashur, Lamasu kemudian digambarin sebagai makhluk hybrid Percampuran antar manusia, burung, dan singa Kepalanya berbentuk kepala manusia laki-laki Tubuhnya seperti banteng dan dia punya sayap burung Menurut beberapa sejarawan, bagian-bagian tubuh ini tuh punya arti khusus Tubuh banteng melambangkan kekuatan Sayap melambangkan kebebasan Dan kepala manusia melambangkan kecerdasan Bentuknya ini pertama kali muncul di Assyria Ashur pada masa pemerintahan Tiglath Pileser II sebagai simbol kekuasaan Patungnya agak unik nih Karena kalau dilihat dari depan ya Dia tuh kayak lagi berdiri aja Kalau dilihat dari samping kayak lagi jalan Dan kalau diperhatiin kakinya tuh ada lima Selama periode Assyria, Raja-Raja Mesopotamia mendirikan istana di kota-kota kayak Nimrud dan Dursharukin Istana kan biasanya simbol kekuasaan raja ya Nah, Lamasu tuh bertugas menjaga dan memancarkan kekuasaan tersebut Di istana Sargon II di Dursharukin Ada figur tujuh Lamasu di pintu masuk menuju ruang tahta Kesannya persimbulan kekuasaan yang luar biasa Selain di sana, karya seni Lamasu juga terdapat di Gate of All Nations di Persepolis di Iran British Museum di London Lover di Paris Museum Nasional Irak di Baghdad Metropolitan Museum of Art di New York Dan University of Chicago Oriental Institute Pergambaran Lamasu banyak juga nih di karya modern Kayak di karya fiksi, novel, film, dan games FYI, Angkatan Deret ke-10 Inggris yang beroperasi di Irak dan Iran tahun 1942-43 Pakai Lamasu sebagai lambang logo pasukannya loh Lamasu ini juga mewakili zodiac dan konstelasi bintang Juga sebagai pelindung rumah, kerajaan, dan penjaga pintu masuk Uridimu Uridimu artinya anjing yang menggonggong, tapi kafila gak berlalu ya Apa sih? Atau bisa juga anjing yang mengerikan, kayak mantanmu Huss, gak boleh gitu Bentuknya mirip-mirip werewolf, tapi kebalik Kalau werewolf badannya kayak manusia, tapi kepalanya serigala Kalau Uridimu ini kepalanya manusia, badannya kayak anjing Aneh ya Dia digambarin berdiri tegak, pake tiara bertanduk, dan pake tongkat bulat sabit Pertama kali muncul di periode Kessite, yaitu sekitar tahun 1595-1555 sebelum masehi Dia dideskripsikan sebagai kalbu segu, atau anjing gila Dia juga salah satu dari sebelas keturunan tiamat yang ditaklukkan oleh marduk Uridimu sering dipasangin sama kusariku, manusia banteng Mereka ini pelayannya dewa samas, dewa mataharinya Mesopotamia Kayak kebanyakan makhluk lainnya, dia diukir di pintu istana Asurbanipal di Niniwe Jadi semacam penjaga gerbang gitu, dipajang buat ngusir kejahatan Karena itu juga banyak dibuat patung apotropaiknya, Uridimu di bangunan-bangunan Selama periode Neo-Babylonia, Uridimu ikut disembah di kuil Inana di Uruk Biasanya Uridimu juga diceritain sebagai perantara di ritual buat orang sakit Barengan sama marduk dan zarpanitu Uridimu ini punya konstelasi bintang sendiri Kalau di Yunaninya dikenal sebagai lupus, konstelasi bintang serigala Kusariku Si manusia banteng yang barusan dibahas di Uridimu Kusariku diceritakan sebagai demon di mitologi Mesopotamia Pada akhir periode Uruk Penggambaran Kusariku itu kayak gini nih Lengan, tubuh, dan kepalanya manusia Telinga, tanduk, dan pinggang ke bawahnya kayak banteng Sambil megang bandudu, atau ember, atau kadang juga sekop Lagi-lagi, makhluk ini diceritakan sebagai penjaga pintu buat melindungi penduduk dari penyusup jahat Kayak yang lainnya, dia juga adalah salah satu dari 11 keturunan tiamat yang dikalahin marduk di Enumaeles Kusariku ini juga ditampilin di Relief Istana Neo Ashur Barengan sama Ugalu, Girta Blulu, dan lain-lain Yang merupakan tujuh Apkalu Atau tujuh orang bijak Nah, Kusariku masuk ke dalam tujuh Apkalu ini Kusariku juga punya rasi bintang Namanya Gut Alim Yang dikaitkan dengan konstelasi Centaurus Gut Alim sendiri artinya manusia bison Akrabuamelu Sekarang bahas manusia kalajengkingnya Akadia, Akrabuamelu Dia ini muncul di literatur Enumaeles dan juga Epos Gilgamesh Bentuknya hybrid kayak yang lain Kepala, badan, dan lengannya manusia Sisa badannya berbentuk Skorpion Atau kalajengking Dia juga diciptain sama tiamat buat perang melawan dewa-dewa muda Sebagai pembalasan dendam atas kematian pasangannya Apsu Kalau di Epos Gilgamesh, aku pernah ceritain kan Waktu Gilgamesh lagi di perjalanan menuju Utnapishtim Dia ketemu sama Akrabuamelu di pintu masuk terowongan Biasanya Akrabuamelu jaga di gunung Masyu Tepat di gerbangnya Gerbang ini tuh menuju tanah kegelapan atau Kurnugi Manusia kalajengking ini buka tutupin pintu Buat dewa matahari Syamas setiap hari Pagi pas Syamas keluar Malem pas Syamas balik ke underworld Abis itu gerbangan ditutup Kayak semacam security komplek ya Tapi security yang ini kan main Karena deskripsinya itu Kepalanya sampai nyentuh langit Tatapannya seperti kematian Dan perasaan teror yang ditimbulkan luar biasa Bayangin Kalau security komplek beneran kayak gitu Mending gak usah bertamu sih Alu Alu roh pendendam Gak punya mulut dan telinga Suka berkeliaran di malam hari Masuk ke rumah-rumah Dan nakutin orang pas lagi tidur Alu Di mitologi Akadia dan Sumeria Alu ini tuh iblis berupa roh pendendam Yang berasal dari dunia bawah Kur Alu seneng nyiksa korbannya Dia juga suka merasuki orang Sampai pingsan dan koma Dia juga dikaitkan sama iblis lain Kayak Galu dan Lilu Berikut adalah kutipan dari Langden Tentang Alu Labu Ular raksasa sepanjang 277 km Dengan sirip, sisik, dan bulu lebat Kayak singa di leher dan ekornya ini Dibuat sama dewa Enlil Awalnya ditujukan untuk mengacurkan umat manusia The slaying of Labu Mitos ini berasal dari mitos penciptaan Babylonia kuno Dan ditemukan dari tablet yang selamat diperpustakan Ashurbanipal Mitos Labu ini tuh dianggap sebagai cerita rakyat dari wilayah Diyala Yang berhubungan sama epos penciptaan Mesopotamia kuno Labu artinya yang mengamuk Jadi ceritanya Dewa Enlil merasa berkonflik dengan Dewa Ia dan juga Marduk putranya Karena he took all the credits sehabis mengalahkan Tiamat Padahal itu berkat dukungan Enlil dan juga Dewa Api Gibil Enlil ini semakin kesel pas didengar manusia-manusia jaman Babylonia kuno pada muji Marduk Makanya dia ngelepasin Labu sebagai alat bales dendamnya terhadap pengikut Marduk di Babylonia Labu meneror kota-kota dan juga menghancurkan kuil-kuil Marduk sekalian sama para dewa lain yang setia sama Marduk Pada akhirnya Labu dikalahkan oleh Tishpak yang ditemani sama Basmu Rabisu Sang pengintai, iblis, vampir, setan Mereka biasa menempel di orang yang tersesat Penggambaran Rabisu itu tingginya sekitar 2,5 meter dan berkulit abu-abu gelap Punya dua pasang sayap dan insang Punya duri di sekitar tulang belikat Badannya berotot dan dia punya cakar Dia gak punya mata, tapi ciri-ciri fisik ini sih bervariasi ya Karena deskripsi fisik, Rabisu di teks kuno itu gak disebutin secara eksplisit Yang jelas, dia dikenal sebagai roh yang susah ditangkap Ahli dalam mengintai dan menyergap korbannya secara diam-diam Dia juga bisa menyedot kekuatan hidup atau energi dari korbannya Tapi terjemahan modern juga mengatakan bahwa Rabisu nih tidak bisa bertindak seenaknya tanpa izin dewa Secara kan dia emang kutusannya dewa enlil Penggambaran Rabisu yang jahat itu masih diperdebatkan sama para sarjana sampai sekarang Pada tahun 1903, klaim bahwa Rabisu adalah roh iblis yang jahat ditentang sama Hans Dum dalam Dibosen Gister im Alten Testament Dia mampu membandingkan teks Ibrani dengan demonologi Akkadia Buat buktiin kalau Rabisu tuh bukanlah makhluk predator Roh Rabisu pada dasarnya tuh bukanlah roh jahat Meskipun Alkitab Ibrani menyebut setan pada dasarnya jahat Demonologinya orang Akkadia nunjukin bahwa Rabisu bukannya jahat Tapi entitas yang gak punya implikasi moral tertentu Dia ini nih roh yang diutus buat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan manusia Diutus para dewa Contohnya Rabisu muncul di The Curse of Akkad Puisi yang menceritakan tentang kejatuhan kerajaan Akkadia dan kehancuran kotanya Di sini Rabisu bertindak sebagai utusan Enlil buat memperbaiki kesalahan Raja Akkadia Ada juga mitos kota yang hilang, Ubar Di sini Enlil ngirimin kawanan Rabisu dalam bentuk badai angin, debu, atau pasir Jadi di sini kita tahu Rabisu ini bukan roh individu Tapi banyak Mitos Rabisu sebagai pengintai yang bisa nyerap energi korbannya ini Menginspirasi banyak karya sastra Dan melahirkan tokoh vampir dengan karakteristik yang mirip-mirip Ugalu Badai besar berkepala singa, berkaki burung, namun jadi roh pelindung Gambarannya ini sering dipakai di jimat pelindung Dia juga sering muncul di patung apotropaik Dia dipercaya bisa menyelamatkan manusia dari kematian Atau nolongin manusia yang terkena bencana di kehidupannya Dia berkaitan erat dengan Dewa Matahari, Shamash Dewa Lampu, Nushka Dan Bintang Sirius Di dinasti pertama Babylonia Ugalu dipercaya sebagai penjaga gerbang underworld Porter Pelayannya Nargal Tapi yang pasti, Ugalu ini adalah salah satu dari 11 monster keturunan Tiamat Kan Marduk ceritanya merehabilitasi makhluk-makhluk yang dia tangkepin nih Buat membangun kembali dunia Jadi, Ugalu pun berubah Jadi jimat pelindung yang lukisannya banyak menghiasi pintu istana Contohnya istana Ashurbanipal di Niniwe Juga banyak di rumah-rumah pribadi penduduk Tepatnya di kamar tidur orang yang rentan berpenyakit Buat ngusir kejahatan dan juga penyakit Musmahu Sang ular yang terhormat diagungkan Musmahu Bentuknya hybrid antara ular, singa, dan burung Kadang-kadang diidentikan dengan ular berkepala tujuh Mirip Lernian Hydra ya Musuhnya Hercules Ular ini dibunuh oleh Ninurta dalam mitologi Sumeria Salah satu dari kawanan tiga ular Barengan sama Basmu dan Usunggalu Dalam Ninurta's Return to Nippor Ninurta mendeskripsikan sejantanya sebagai ular musmah Bermulut tujuh Kenapa sih masih tujuh? Tau gak? Orang Mesopotamia kuno tuh memang demen banget sama angka tujuh Terpesona mereka Jadi mereka taruh angka tujuh ini dimana-mana Termasuk kenapa satu minggu tuh isinya ada tujuh hari Selain musmahu di mitologi Sumeria dan Lernian Hydra di mitologi Yunani Naga berkepala tujuh juga punya peran di agama Abrahamic Tepatnya di kitab Wahyu Makhluk naga berkepala tujuh sering kita jumpai di berbagai kebudayaan dan kepercayaan Jadi pastinya sosok ini tuh sangat familiar sama kita sampai sekarang Tiamat Kalau berbicara monster rasanya kurang afdol kalau gak membahas inang dari semuanya Tiamat Tapi Kita afdolin aja kali ya Soalnya rasanya sayang kalau dia cuma dibahas singkat disini Aku mau dedikasikan satu video khusus yang membahas Tiamat aja Ditunggu ya videonya geks Oke deh itu semua tadi Mesopotamian Monsters yang paling terkenal Mungkin masih banyak favorit kalian yang belum disebutin Kita simpen itu buat nanti-nanti ya Nah kali ini aku mau kasih PR nih di bahasan kali ini Coba sebutin apa bedanya Mesopotamia, Babylonia, Sumeria, dan Akadia Yang tau komen di kolom komentar ya As always thank you so much for watching And I'll see you again on my next video Bye Halo geeksquad, aku Aurel Fall, your mythology storyteller Aku mau ngajakin kalian buat liburan bareng aku Dalam perjalanan 10 hari ini Aku dan kamu akan pergi ke situs-situs mitologi yang bersejarah Dan of course menikmati keindahan Yunani yang legendaris Kita juga akan ngeliat betapa megahnya sample of Delphi nya dewa Apollo Yang terkenal banget di jaman dulu Kita bakalan ke tempat sang dewa penguasa lautan Poseidon Yang sangat dihormati di Yunani kuno Dengan scenerinya yang begitu indah Ditutup dengan sunset Sambil dinner di Oya Village Santorini Can't wait, let's go Yuk daftar sekarang Para monster yang ada di setiap mitologi, folklore, meskipun sekarang Para monster yang Kayak ada upil Ural Ural Biasanya diculik Dihisap darahnya Dan dibelah Biasanya eh Dia dideskrupsi lah Ah Pertama kali muncul di periode cash side Yaitu sekitar tahun 1595 Sampai Aha Terima kasih telah menonton